Namaste Meridos, welcome back to Thai Apps, belajar di India channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Namaste Meridos, video hari ini ditunjukkan kepada kalian traveler-traveler yang berani nih karena kita akan melihat aktivitas berpetolang di India. Tetapi jangan khawatir ya Meridos, karena kalian akan di-guide serta diberikan alat pengaman untuk sebagian dari aktivitasnya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Yuk, kita ke taman safari. Eits, tapi bukan yang ada di puncak, tapi ke sebuah taman nasional. Dimana kalian dapat melihat binatang eksotik seperti harimau, rubah, rusa, kijang, bunglon, dan lain-lain. Bedanya safari, dengan kebun binatang adalah untuk safari, binatangnya lebih diberi sebuah habitat yang mirip atau sesuai dengan aslinya, bukan kandang. Dan, kita dapat melihat hewan-hewan berkeliling sekitar area taman nasionalnya. Karena ada banyak taman nasional yang bisa kita kunjungi, berikut adalah beberapa rekomendasi dari Ari Fali nih. Ratanbor National Park Rajasthan. Taman nasional ini merupakan terbesar di India Utara. Di sini, kalian dapat melihat harimau, gajah, banyak spesies burung, dan lain-lain yang perfect untuk kalian yang suka fotografi. Chemist National Park Ladakh. Yang ini nih, baru taman nasional terbesar di India. Dengan environment yang lebih ekstrim daripada yang lain, karena berada di daerah pegunungan. Di sini, kalian juga dapat melihat hewan snow leopard yang hanya berada pada iklim tersebut. Tracking atau hiking tapi lebih jauh adalah sebuah aktivitas yang dapat kalian lakukan di seluruh India. India adalah negara dengan pemandangan yang indah-indah, makanya tracking di India dapat menasa lebih baik dibanding dengan negara yang lain. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum terjun ke lapangan, karena kemungkinan perjalanan tidak selalu lancar. Riset tempat tracking, sewa pemandu yang baik, dan juga bawalah supply yang cukup. Dan juga hati-hati saat tracking. Berikut adalah beberapa tempat tracking yang bagus. Valley of Flowers Track, Utarakan. Sebuah UNESCO World Heritage Site. Kalian akan pergi ke pegunungan Himalaya dengan pemandangan lebih dari 500 spesies bunga. Sudah terasa langsung dari cita Disney. Difficulty Moderate. Karena daerah rawan hujan. Kalian dapat pergi pada bulan Juli dan Agustus. Karena itulah di mana bunga-bunganya mulai mekar. Daerah Bugiel Track, Utarakan. Sebuah jalanan tracking yang relatif mudah untuk memulat. Tetapi dengan pemandangan yang tidak kalah bagus dengan jalan track lainnya. Kalian dapat mengakses track ini sepanjang tahun. Karena ada sesuatu yang berbeda di setiap musimnya. Tapi, aku rekomun untuk pergi saat musim salju. Di mana kalian dapat melihat sebuah bentangan selimut putih. Untuk kalian yang suka berenang, mungkin kalian boleh coba diving. Beredos dapat melihat ikan dan triumpu karang yang bagus-bagus. Kalian akan merasa lebih tenang dengan suasana bawa air jernik ini. Juga, untuk kalian yang ingin sesuatu lebih ekstrim. Kalian dapat menemukan ikan hiu, ikan pari. Bahkan juga, eksplor sebuah gua di bawah air. Keren bukan? Untuk tempat diving yang bagus. Kalian dapat mengecek lokasi berikut. Andaman dan Nicobarra Islands. Dibilang tempat menyelam terbaik di India. Karena triumpu karang yang bagus. Serta bagus untuk pemula. Kalian dapat melihat Halflock Island dan Neil Island. Untuk memulai pertuangan menyelam kalian. Untuk kalian yang ingin menyelam lebih ekstrim. Kalian boleh cek Barren Island. Di mana kalian bisa menyelam sekitar sebuah gunung api yang aktif. Yang dikelilingi oleh hiu, tuna, dan lumba-lumba. Goa. Kalau kalian gak mencoba untuk menyelam di goa. Kalian harus mencobanya. Karena goa adalah sebuah tempat yang terkenal dengan pantai yang menakjubkannya. Tidak kalah dong pasti dengan tempat menyelamnya. Kalian bisa mencoba menyelam dengan air yang tenang. Serta air yang sangat jern. Tidak heran kenapa goa dijadikan tempat menyelam yang baik. Kalian gak nyangka kan ini akan ada di sini. Tapi masuk akal loh. Kalau kalian lakukan yang di India. Karena kalian bisa mendapatkan pemandangan yang luar biasa dengan pandangan dari atas langit. Jangan lupa ya. Untuk melakukan riset tentang mana yang memberikan servis terbaik dan teraman. Juga jangan lupa untuk membawa kamera kalian. Tempat yang bagus untuk dilihat dari balon udara adalah Jaipur. Terbang melewati Pink City. Saksikan megahnya benteng amber, hawa mahal, dan jantar-mantar Agra. Kalian dapat melihat touch mahal dari atas ini. Keren juga ya. Dan goa. Tidak hanya bagus untuk pantainya. Kalian bisa melihat keseluruhan goa dari mata burung. Jangan lupa ambil foto sunsetnya ya. Wah, capek juga ya abis muter-muter seharian untuk melihat aktivitas pertolongan di India. Kalau kalian berminat untuk melakukan salah satu aktivitas di atas. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset terlebih dahulu. Dan bersiap-siap yang bersesuai. Kalian ingin melihat konten apa lagi di Thai Apps? Tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Khabi albida anak kehna firmi lengke. Terima kasih telah menonton!